Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Saya Figa Priyana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran Edisi 15 Agustus 2023 Yang dilansir dari Radar Lampung.baca Koran.co dengan headline Penganiaya Praza IPDN ada 12 nama Dari Bandar Lampung diberitakan Fakta baru dalam kasus penganiayaan terhadap 5 alumni IPDN Angkatan 30 Di kantor badan kepegawaian daerah Lampung terungkap Selain DRZ, ex-kepala bidang pengadaan mutasi dan pemberhentian pegawai Di PKD setempat yang telah mengakui perbuatannya dalam kasus penganiayaan tersebut Ternyata ada 11 nama lainnya juga terlibat Sehingga total pelaku sementara 12 praja IPDN Yang semuanya sudah menjadi PNS di lingkungan Pemprov Lampung Ke 11 nama tersebut 7 diantaranya alumni IPDN Angkatan 29 Sedangkan 4 orang lainnya alumni IPDN Angkatan 30 Baik pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya Yang dilansir dari radar lampung.bacakoran.co dengan headline Ada 231 bidang tanah aset Pemprov belum bersertifikat Dari Bandar Lampung diberitakan Ada 231 bidang tanah aset milik pemerintah Provinsi Lampung Belum bersertifikat Hal tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Lampung Farizal Darminto Dalam rapat koordinasi program tematik sektor pertahanan Tahun 2023 di Lampung pada Senin 14 Agustus Farizal mengatakan Pemprov Lampung memiliki tanah yang tercatat pada KIB Atau Kartu Inventaris Barang Per 30 Juni 2023 total 1.098 bidang Yang tersebar di 15 kabupaten atau kota Dari total aset tanah 1.098 bidang tersebut 867 bidang telah memiliki sertifikat 231 bidang belum memiliki sertifikat Dan 105 bidang tanah masuk dalam rencana penyelesaian sertifikat aset tahun 2023 Untuk mencoba itu semua lanjutnya Diperlukan dukungan dari beberapa pihak Khususnya Badan Pertahanan Nasional Dalam proses penyelesaian sertifikat aset di pemerintah daerah Yang nantinya dapat memberikan kepastian hukum yang valid terhadap aset-aset di Pemda Baik pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Yang dilansir dari lampu newspaper.disway.id Dengan headline Desa Kesugihan Konsisten pada Gerakan Bersih Sungai Dari Kalianda diberitakan Gerakan Bersih Sungai telah menjadi rutinitas masyarakat Desa Kesugihan Kejamatan Kalianda Yang dikelar setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia Sejak digalakan tiga tahun lalu Kegiatan bersih sungai ini telah memberikan dampak positif Mengurangi sampah plastik di aliran sungai Kepala Desa Kesugihan Fajri Suryaputra mengatakan Kegiatan bersih sungai ini telah menjadi agenda rutin Yang digalakan pemerintah desa setiap memperingati HUD RI Fajri mengucapkan Bersih sungai juga telah memberikan banyak dampak positif Untuk masyarakat dan lingkungan Sejak kegiatan ini digalakan Tiga tahun lalu sampah plastik sudah berkurang hingga 90% Fajri juga menjelaskan Saat ini pemerintah desa kesugihan juga Terus berupaya menggali potensi sungai-sungai kesugihan Demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat Baik pemerintah kita beralih ke informasi berikutnya Yang dilansir dari lampu newspaper.disway.id Dengan headline Semarakot RI Pemkap Tuba Kelar Lomba Mancing Dari Tulang Bawang diberitakan Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menggelar lomba mancing Yang dilaksanakan di kolam pemancingan Pemda Kejamatan Megala Kegiatan berlangsung sangat meriah Disambut dengan antusias para peserta Terlihat dari hadirnya peserta Sekretaris DERA, Kejari Tulang Bawang, Kepala OPD Dan beberapa instansi Organisasi BWI, IWO serta Ormas Bekat IB Adapun kejuaraan Lomba Mancing Hot RI ke-78 ini Memperebutkan hadiah menarik yang bernilai jutaan rupiah Dalam sistem penilaian, perolehan terbanyak atau timbangan paling besar Baik pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Yang dilansir dari radar lampung.bacakoran.co dengan headline Tingkatkan ekspor komoditas pertanian Dari Jakarta diberitakan Wakil Presiden Maruf Amin meminta ekspor komoditas pertanian Yang sudah berjalan baik saat ini Terus ditingkatkan oleh para pemangku kepentingan Produksi beras pada 2022 tercatat lebih baik dari 2021 Yaitu mencapai 31,5 juta ton Sementara itu, pada tataran makro Sektor pertanian tumbuh positif secara konsisten Dengan jumlah ekspor produk pertanian Pada 2022 berkisar 658 triliun Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan Keberhasilan bangsa dalam menjaga stabilitas pasokan Dan harga komoditas pangan Tidak lepas dari penurunan tingkat inflasi Dan masih berada pada batas yang terkendali Menurut Wakil Presiden, capaian tersebut tidak lepas Dari dukungan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan reformasi birokrasi yang telah membuat program Peningkatan kapasitas petugas pertanian Dan berdukung reformasi regulasi Baik pemirsa demikian Baca Koran Edisi hari ini Sampai jumpa di Baca Koran Edisi berikutnya Saya Figi Aprena, pamit undur diri Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.